hai oke balik lagi dengan gua di game story ID seperti biasa kita akan melanjutkan petualangan Sikretus di God of War Ghost of Sparta nah kemarin dan kita kalau nggak salah baru mau keluar dari kota Atlantis ya dan tujuan Sikretus masih sama yaitu mencari saudaranya Deimos nah dalam pencariannya Sikretus tuh jumpa dengan kakek-kakek yang kemarin yang kita temui ya dan sebenarnya kakek itu juga pernah kita jumpain di God of War pertama berhubungan ini God of War Ghost of Spartan ini kelanjutan dari God of War pertama ya artinya setelah God of War pertama di PS2 lalu God of War Ghost of Spartan dan baru God of War kembangin ya Nah disitu kemarin kakek itu memperingatkan Sikretus sebenarnya mengapa enggak kau syukuri aja lah intinya ya pemberian Dewa setelah diapretus mengalahkan Aresnya nah sebenarnya Sikretus tidak harus kekuasaan ya hanya ingin ketenangan jiwa aja gitu ya dan hilangnya dosa-dosa masa lalu ya itu aja sebenarnya ya oke dalam perjalanan petus juga ada diberi seperti ancaman gitu ya teman-teman tapi kita enggak tahu siapa yang mengancam dia gitu ya terakhir ya prajurit-prajurit espartan yang memberi tahu dia kalau enggak separta serta diburu oleh seorang si si dokter gitu ya kalau enggak salah tahu seorang wanita ya merujuk kepada seorang wanita tapi kita enggak tahu Oke kalau gitu kita lanjut aja lah ya permainan petus ini kewalangan maksudnya ya begitulah ya Oke kita lanjutkan langsung Oke kita terakhir memang sampai di sini oke nah ya di sini kita sampai ya 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 Ia Naik, naik ke atas Oke, kita dapat apa ini? Kira-kira Oh, Gorgon Eye Tinggal satu lagi ya, kita cari Dan Nanti Jadi orang-orang ini ketakutan Jumpa Hanbul dan Sparta Yaitu Krytus ini Ini Musup baru ya Sepertinya bisa menghilang-hilang ya Wow Wow tampar kita bro luar biasa Oke seperti kelemahannya adalah pekir ya Oke kita selesai kan Oke ini tipe baru musuhnya berapa yang ini dibaca ya teman-teman pertama kali kita melawatnya seperti apa tipe serangannya kita belum tahu sekali Oke kita aja Oh mati terlihat Oh jalan-jalan ganas asli ganas oke iya dan gua paling benci ditangkap sama dia ya dan curangnya dia memang aduh kagir-kagir aduh gawat 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 oh gua masih belum bisa membaca gerakannya gerakan dari shik here we go gua kalah-kalah terus nih sepertinya kita harus kombinasi dengan roli ah curangnya dia langsung menangkap ya ada dikasih peringatan gitu ya oke selesai kita selesai kita dan curangnya lagi dia dan yang jauh luar biasa kombinasi dengan roli shik salah betulnya kita harus gaya melawan medusa nih jangan kasih ampun ya dan tiba-tiba gua ditangkap ya kan dan curangnya memang kaki ini dia bisa terangannya bisa jauh-jauh ya teman-teman royoan oke kali ini gak gua kasih ampun kalian oke selesai kalian nah oke sepertinya setelah setelah dia mau mengeluarkan skill kita kita oke kita habis kenanya nih ya oke kita habis kenanya nih ya memang agak sulit dibaca ya kenapa kamu bergerak? kenapa kamu bergerak? kita habis kenanya ya selesai selesai Kita pilih yang meteor nya kaya Wow 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 Mabetin asli Nagamkan, nagamkan Okay Cepat Okay Amat juga petangnya Ya, dienai da Oh Don't let your guard down, Dimos A Spartan warrior never lets his back hit the ground Meskipun kematiannya, seorang Spartan menangiskan perangkat. Anda adalah Spartan, bukan? Ya, Kratos. Nah, jadi, tadi adalah bayangan dari saudarnya Kratos ini ya. Adiknya lah mungkin ya. Jadi, dia terbayang saat mungkin, saat latihan dia ya. Latihan bertarung sebagai prajurit Sparta. Nah, pada Kratos itu, seorang prajurit Sparta itu tidak membiarkan punggungnya jatuh ke tanah gitu ya. Walaupun dalam keadaan kritis, bahkan mendekati kematian, seorang prajurit Sparta itu harus terbendiri untuk bertarung. Nah, begitulah kira-kira ya, arti dari pencakapan adik takak tadi ya. Kratos dan adiknya. Dan tadi, sepertinya adiknya si Kratos ini ada tanda merah di kepalanya ya. Kita tidak tahu tuh alasnya itu tanda merah itu apa gitu ya. Atau ini Kratos tiba-tiba ada tanda merah, kita juga kurang tahu seperti apa. Bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Oke. Dan tiba-tiba tadi ada, flashback, bukan flashback ya. Ada seperti panah-panah api ya. dan menuju ke desa mereka. Ya oke lah, kita lanjut ya. Kita tiba-tiba di pulau Quint. Dan ini pinta sepertinya sudah pernah kesini ya. Dan ini ya tempat patung Atena yang kita hancurkan sebelumnya. Dan kita kemana lagi? Ini ya. Oh ya, tentu saja ini jalannya ya. Karena kita sudah dapat kuncinya. Nah, ini mana anutan tadi. Oke, kita lanjut. Ini seperti ini. Ini sepertinya gayanya seperti atlas. Oke. Oh, ganting asli. Oh. Oh, ganting asli. Oh. Oh, ganting asli. Oke. Ganting asli. jadi sepertinya dia main telepon telepon, telepon, telepon gitu ya tunggu dia telepon kita rolling dan pakaian seperti ini ya oke, sekali lagi selesai nah, makan tuh intinya kita harus menghancurkan residen yang ada di badannya wah, selesai bahkan dari jauh dia bisa juga eh, bisa tenang ya oke bisa tenang puternya dari jauh ya oke pelan-pelan aja, sabar 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 selesai kita dan memang sepertinya agak kuat ya di show kita kali ini aduh wajib kena aduh aduh kok bisa kena ya selesai kita aduh aduh darah kita kritis darah kita kritis darah kita kritis selesai bulan oke selesai 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 oh my god oh my god wow oke yang 9 kisah oke kisah Oh shit man Oke Royoan asli ini gue paling males dengan aduh dengan yang burung-burung ayah sekali maksudnya apalagi jadi meroyok nah gue emang sulitak tapi sepertinya kita bisa pakai cara eh tangkap aja lah gitu ya tangkap burung-burung biar dia gak ganggu gitu ya oh shit kita akan pergi lagi oke kita luar biasa itu proyok kita bisa ya luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa asli 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 gerakan mereka ini tidak terbaca sekali ya gue memang aduh kealahan asli lah oke oke itu buat kesulitannya memang ya menghindar kita kita jadi kita jadi kita jadi ini kita bisa pakai teknik menggangkis tangkis tangkis karena memang tidak bisa ditangkis serangan burung-burung itu ya oke kita hanya bisa bisa dan gue paling waspada dengan tempat oke oke kita memang oke ini kita aja dulu ya burung-burung oke 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 Jersey sampai ini namun hati mungkin karena gue main yang hard jadi effectnya ya itulah ya dan intinya sebenarnya kita harus menghajar burung terbang itu dulu ya karena sangat mengganggu sekali menurut gue itu disitu kita sulit dan yang pakai perisai ini yang kita sampai pecahkan perisai ya oke selesai kau dan memang seperti itulah caranya ya teman-teman kita dapat caranya mengalahkan itu disini dan ini masalah kita yang baru kalau hanya iku orang kita bisa mengatasi oke selesai kalian oke 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 ada lagi ya sepuluh oke 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 kita juga akhirnya melewati gerbang ini ya dan ya ini kita sampai Oh itu ada kebetulan ada tempat save kita sampai di Gunung Aroa Iya ya kalau gitu kita sudah aja permainan kita disampai gini dulu ya teman-teman dan ini kita ambil dulu ini juga dan kita setel di atas aja Oke Oke baik sampai disinilah permainan kita ya teman-teman dan sampai jumpa di kemudian gue selanjutnya see you next time